Intro Intro Hi, saya Martha Suherman Masih ditemani dengan David Hussman Jadi kita masih dalam tema Toys photography dan ini adalah tema yang ketiga Jadi kita tema ketiga Kalau kemarin-kemarin kita bahas Dengan racer Bener gak sih? Jadi yang kali ini kita mau bermain Dengan toys yang lebih besar Minion Nah Toys ini dapatnya dari Ini ya, McDonald Jadi lagi itu ada serinya Minion Yang happening banget Jadi kebetulan David koleksi Jadi karena ada koleksinya Kita mau coba Bereksperimen dengan Minion-Minion ini Dan juga Ya yang pasti bakalan seru banget Jadi kita lihat serunya gimana Intro Intro Nah mungkin berbeda dengan tema-tema Yang sebelumnya Yang sebelumnya kan kita setting lebih banyak di indoor Nah yang kali ini kita coba Setting outdoor Nah dengan bermain bokeh Jadi kita coba mengisolasi Backgroundnya dengan bokeh Dan juga Coba ada flat lay juga ya Jadi ada flat lay Kita tetap pasti pakai Nikode 850 Dan tadi berapa ya? 24 Tadi tetap pakai 105 Oh pakai 105 Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi kita bikin beberapa tema Ada tema Yang pertama Yang pertama yang kita taruh di rumput-rumputan Iya Yang pertama di rumput-rumputan itu kita pakai Kita taruh di rumput Kemudian di depan tuh ada Bunga-bunga yang Bunga-bunga yang Bunga melati Melati Bangkok yang pada rotok Jadi kita coba dekor sedikit pakai Eee Terus kita cuma dibis Lati-lati aja Terus kita potong Kita manfaatin Ya Terus kemudian juga tadi Ada yang kedua kita coba Maksimalin pakai daun-daun kering gitu Betul Jadi biar keselannya seolah-olah Kayak autumn lagi musuh bulgur Jadi tadi kita petikin daun-daun yang warna kuning Dan juga warna jempat yang udah pada bulgur Kemudian kita coba bikin flat lay Iya Kita tidurin Terus kita pergi Bebas Kita manfaatin Yang ada di garden Yang ada di tamat Iya Terus juga kita coba tadi lihat Ada satu daun yang melengkung Jadi kita bilang Woy gimana kalau Seolah-olah mediumnya lagi main perosotan gitu Jadi Apapun yang ada di alam yang di sekitar kita Sebenarnya bisa dimaksimalkan Gantung gimana imajinasi kita Gantung gimana Gantung gimana Gantung gimana Gantung gimana Gantung gimana Gantung 미�ine Nah dari sebanyak koleksi ini Ada satu yang unik Dan sepasang Dan sepasang Nah ini Yang napi Jadi tadi kebetulan Di depan rumah ada Pagar Kayak Garis-garis Kita pikir lucu juga Kayak seolah-olah Ada napi yang kabur Napi yang kabur dari penjara Jadi tadi bitaronya di pinggir-pinggir itu kebetulan cahaya juga melintang nyamping Jadi lumayan bagus juga ya Kita main shadow sama highlight Cuma tadi kesulitannya anglenya kali ya Karena di anglenya itu juga ada pohon Jadi posisi nya itu ada pohon Jadi David tadi, apa ya? Agak menempel Menyelinap Jadi nyempil-nyempil di antara pohon-pohon ini Jadi itu biasanya memang untuk angle-angle tertentu kita mesti berkorban sedikit Jadi berkorban untuk mendapatkan angle-angle terbaik Nah kemudian tadi abis kelar panas-panasan Kita mau coba bikin konsep berikutnya yang indoor Jadi tadi kita kepikiran Oh iya kamera Nikon kan warnanya kuning ya Identik dengan warna kuning Jadi kenapa nggak pakai kamera Nikon plus dengan Minion nya Jadi terus kita kepikiran Saya ambil kamera saya yang Nikon DF yang ini yang klasik Jadi kita susun tadi Dan juga ada Tadaaa Giant Minion Jadi kita susun ada si Giant Minion ini Kebetulan saya punya 2 Jadi ada Minion 2 ini Yang sebenarnya dulu dapatnya dari Pas saya liburan Jadi waktu liburan ke Universal Ada Ini sebenarnya tempat popcorn sih Jadi dulu dijualin Kalau buat teman-teman yang suka koleksi Minion itu mereka jualan ini Jadi tempat popcorn Jadi karena saya simpen ini Terus kayaknya lucu Jadi kita coba susun seolah-olah keluarga Keluarga besar Minion Keluarga besar Minion Keluarga besar Minion The Yellow Family Plus dengan kamera Nikon nya Terima kasih Terima kasih Nah episode kali ini mengenai Toys photography bersama Minion Sudah selesai Minggu depan kita masih mau share tips mengenai toys photography Jadi stay tuned terus Karena saya akan upload video baru setiap minggu Dan juga jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Thank you for watching Bye bye